Ya, dulunya kan karena memang saya itu basicnya bukan di kuliner, dulunya kan kuliah di arsitek gitu ya. Terus karena kakak saya itu bisa bikin donat, jadi ya kenapa enggak gitu loh kita coba jualan. Nah, awalnya itu modal awal itu 500 ribuan lah. Halo pemirsa Blog Tuban TV, nama saya Meilya Wang, saya owner dari Donadoang dan Make It Studio yang beralamat di Jalan Diponegoro, Gangwijaya Pusumadua, nomor 12, Dibam. Jadi saya dulu pertama jualan donat, namanya donat doang karena dulu memang jualnya hanya donat aja. Terus jualannya itu juga di mobil, itu tahun 2015. Saya mulai merintis usaha ini, terus kemudian karena pelanggannya mulai banyak, Nah, terus produk saya yang donat ekstrim itu kan jadi hits pada waktu itu. Nah, akhirnya saya buka stand di Jalan Sunan Kali Jogos itu, terus berkembang-berkembang sampai akhirnya saya pindah di Jalan Gijaya Pusumaduwa ini. Kemudian tahun 2018, itu saya kembangkan ke Kuetar. Jadi ada Make Cakes Studio. Ya, dulunya kan karena memang saya itu basicnya bukan di kuliner, dulunya kan kuliah di arsitek gitu ya. Terus karena kakak saya itu bisa bikin donat, jadi ya kenapa enggak gitu loh kita coba jualan. Nah, awalnya itu ya cuma pakai itu aja seadanya gitu. Jadi kita pakai cuma modal awal itu 500 ribuan lah. Kita mulai jualan, terus ya berkembang-berkembang sampai sekarang. Jadi, ya 500 ribu itu kan modal yang sedikit ya untuk jualan, apalagi kuliner gitu. Terus ya kita belinya dikit-dikit gitu. Kita lihat pasar dulu, ternyata yang laku yang misalnya yang cokot cheap gitu ya. Kita ya ambilnya yang lebih banyak yang itu. Terus nanti kita nambah item-item yang lain juga gitu. Jadi bertahap enggak langsung wah gitu. Dengan modal usaha 500 ribu itu. Terus berkembang sampai sekarang ada Make Cakes Studio, ada kita bikin produk-produk yang lain juga seperti kue kering, apalagi ini momen Imlek kan. Kita lagi bikin apa sih yang di saat pandemi ini tuh, apa yang dibutuhkan orang gitu loh, yang memudahkan orang. Hal yang biasa itu tapi bisa jadi spesial gitu. Kalau merintis usaha hambatannya, untuk saat ini yang jelas ya karena ada COVID ini ya, pandemi COVID-19 ini kan memang berdampak besar sekali pada perekonomian terutama usaha kuliner. Apalagi saya kan di bidang kuetar gitu ya. Kuetar itu kan kalau enggak ada acara-acara pesta-pesta gitu kan otomatis penjualannya menurun gitu. Nah hambatannya ya itu tadi karena enggak boleh kumpul-kumpul, akhirnya orderan-orderan kuetar itu menurun. Terus orderan yang jumlah banyak itu juga berkurang lah daripada yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah tapi dari hambatan itu ya gimana kita bisa ubah itu jadi hal yang lain gitu seperti bikin hampers, bikin untuk Imlek ini gitu. Ya kalau tips sukses sih karena saya juga, saya merasa saya juga belum yang gimana gitu ya. Tapi selama memulai bisnis atau berbisnis itu, yang penting itu bagaimana kita itu bisa terus memperbarui produk, memperbarui pelayanan kita, meningkatkan pelayanan gitu. Jadi kita enggak akan ketinggalan dengan pesaing-pesaing yang lain. Sekarang itu kan pesaing dengan mudahnya muncul. Apalagi yang memang dasarnya punya basic di kuliner, terus juga modalnya juga lebih punya gitu ya. Jadi kita mesti memperbarui terus produk-produk apa sih yang kita itu bisa bikin berbeda sedikit daripada yang ada di pasaran. Kalau omset dari segi omset, tahun-tahun yang dulu ya yang sebelum ada pandemi itu kita bisa satu bulan itu 30 jutaan itu bisa. Tapi karena ada pandemi ini enggak menentu. Jadi kadang bisa 15, kadang bisa 20 gitu. Tapi ya tetap menurun lah dibanding tahun-tahunnya yang sebelumnya gitu. Kalau pasar untuk donat dan kuetar ini otomatis dalam kota saja. Jadi kita bikinnya memang untuk anak-anak muda tuban ya. Terus kemudian juga mungkin acara-acara yang acara rumahan gitu. Biasanya gitu. Ya tipsnya untuk pebisnis pemula itu kita mesti fokus lah. Kita fokus dengan apa yang sedang dipikirkan gitu. Jadi kalau misal mau bisnis apa ya itu yang difokusin dulu gitu. Jadi enggak usah berpikiran yang nanti gimana ya. Terus ini nanti sukses enggak sih apa gitu. Yang penting itu dicoba dulu, dilakukan dulu atas hasilnya. Nanti kan pasti tergantung dengan usaha yang sudah kita lakukan. Jadi itu kalau dari saya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan inspirasi bisnis selanjutnya. Bagi para penonton yang penasaran dengan bisnis saya bisa langsung cek Instagram saya at May Cake Studio atau langsung datang ke otrat saya di Jalan Ija ke Sumadua nomor 12 Dugan. Karena saya juga menyediakan kuetang yang bisa ditunggu 20 menit jadi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.